Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Tewidia apa kabar semuanya semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang punya hajat, bagi yang punya cita-cita bagi yang punya impian Tewidia bantu dengan doa semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkannya, amin ya Allah ya robbal alamin bismillahirrohmanirrohim Allah maswali ala siddhina muhammad wa ala alisaidina muhammad nah, pastinya sahabat subscriber mengira Tewidia kali ini mau berbagi amanan lagi ya, insya Allah lain kali Tewidia berbagi amanan lagi atau di video berikutnya untuk kali ini Tewidia mau membahas atau menjawab sebuah pertanyaan tentang bersedekah ya jadi ada seseorang yang bertanya kepada Tewidia Tew, gimana ini? pengen sedekah tapi masih punya hutang soalnya saya pernah nyimak videonya Tewidia yang bersedekah lalu beberapa hari kemudian Tewidia mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka nah, ini harus kita bahas dulu hutangnya hutang seperti apa ya misalkan kalau hutang cicilan ke bank atau cicilan ke dealer misalkan kredit-kredit ya rumah atau motor atau kendaraan ya itu kan harus ya kalau Tewidia ngomongnya itu apa ya, jatuh tempo ya jadi jatuh tempo itu tidak boleh telat ya bahkan 3 hari sebelumnya sudah ada peringatan bahwa waktunya untuk setor ya nah, ini kalau kalau nyimak videonya Bu Yayah ya ya kalau mau sedekah nanti aja kalau memang masih punya hutang apalagi hutangnya itu hutang jatuh tempo atau cicilan ya seperti ke bank atau cicilan kendaraan atau cicilan rumah ya itu kan tidak boleh telat ya jadi kesampingkan dulu yang sedekahnya bayar dulu apa yang menjadi lebih penting ya misalkan kalau kan kalau kalau hutang cicilan seperti itu kan seperti dikejar-kejar ya ataupun hutang bukan cicilan tapi kan hutang itu perlu atau wajib dibayar jadi sedekahnya misalkan mau sedekah ke pesantren atau ke masjid biarin aja nanti orang yang punya orang yang tidak punya tanggungan untuk sedekah ke masjid maksudnya ada orang lain yang akan sedekah ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah ya untuk yang punya hutang selesaikan dulu hutangnya nah kok teh Widya kemarin kok sedekah padahal kan teh Widya juga punya hutang ini beda lagi hutangnya kalau teh Widya itu karena dizolimi orang ya memang teh Widya hutangnya banyak 900 juta 900 juta itu Alhamdulillah sudah selesai setengahnya jadi tinggal udah lebih ya udah lebih sampai 70 persenan tinggal 25 persenan untuk menyelesaikannya dan insyaallah teh Widya yakin tahun 2023 ini semuanya akan selesai urusan teh Widya nah jadi teh Widya ini didolimi seseorang jadi ada sebuah program arisan ya teh Widya itu yang tempat penyetorannya gitu disetorkan ke teh Widya lalu teh Widya disetorkan lagi ke pengelola nah si pengelola ini yang tidak amanah dan membawa lari uang tersebut jadi alhasil teh Widya harus mengganti uang orang-orang yang dititipkan ke teh Widya untuk ditransfer ke si pengelola ini jadi teh Widya ini hutangnya ini bukan cicilan bukan maksudnya bukan ke kredit atau ke bank gitu jadi teh Widya itu sebagai bentuk tanggung jawab teh Widya bahkan orang-orang sudah memaafkan sebagian kepada teh Widya ini memang celaka bersama yaudah gak apa-apa tapi teh Widya punya apa ya itu bijaksana gitu meskipun orang tersebut bilang ke teh Widya ini celaka bersama tapi teh Widya tahu ini uangnya dari mana dia pekerja lelah tidak apa-apa teh Widya yang menggantinya atau separohnya teh Widya kembalikan dengan hasil bekerja teh Widya sebagai TKW ya nah ada pun yang lainnya mereka tidak mau tahu pokoknya uang aku harus kembali dari mana kamu dapatkan yang penting uang aku kembali yang telah aku setorkan ke kamu nah maksudnya ke teh Widya jadi ada yang seperti itu juga nah Alhamdulillah teh Widya ya dengan permohonan teh Widya maaf kepada orang tersebut karena tidak bisa mengembalikan dengan sekaligus ya karena teh Widya memang bekerja di sini untuk mendapatkan gaji dan teh Widya kadang dalam satu gajian itu dibagi dua dibagi tiga dibagi tiga orang karena jumlah orang itu 17 orang tapi sudah selesai hanya sisa 4 orang lagi yang besar jadi teh Widya menyicilnya itu dari yang jumlahnya kecil dulu biar kenapa tidak dari besar dulu karena kalau tidak besar dari yang besar dulu itu akan panjang ceritanya jadi teh Widya cicilnya dari yang jumlahnya kecil jadi yang jumlahnya kecil misalkan 5 juta sudah selesai contreng sudah ini keluar tinggal 16 ini misalkan 10 juta bayar tinggal 15 nah seperti itu jadi dicicilnya dari paling terendah dulu ya ini sisanya yang paling besar sekarang tinggal 4 orang lagi insya Allah otw menuju selesai ya dengan izin Allah dengan bantuan Allah dengan pertolongan Allah teh Widya sudah wamahiyaya wamahmatilillah robbil alamin ya atas musibah ini tapi dibalik musibah ini Alhamdulillah teh Widya bisa memperbaiki diri bisa hijrah bisa apa ya menuju atau lebih baik dari sebelumnya bisa intropeksi diri ya nah itu bedanya antara hutang ya jadi hutang teh Widya kan yang bertanya ini kok teh Widya juga kan masih bisa sempat sedekah ya di video sebelumnya saya pernah nyimak padahal teh Widya juga punya hutang nah itu bedanya mungkin kalau yang punya cicilan ke bank atau ke cicilan kendaraan atau rumah selesaikan dulu itu atau hutang yang memang memang urgent ya atau penting harus dikembalikan kalau teh Widya ini sebagai rasa bijaksana teh Widya untuk mengembalikan uang tersebut yang telah dititipkan ke teh Widya dan teh Widya setorkan ke pengelola dan si pengelola lainnya ini tidak amanah ya gak apa-apa teh Widya menanggung semuanya insya Allah atas izin Allah atas ridho Allah semuanya akan selesai tapi teh Widya bersyukur karena dibalik musibah ini teh Widya bisa hijrah ya ya alhamdulillah ini dibaliknya jadi insya Allah kekecewaan itu satu paket dengan kebahagiaan nah ini adalah paket kecewaannya itu karena dihianati sang pengelola yang harus mengganti uang 900 juta dan paket kebahagiaannya teh Widya bisa hijrah bisa introveksi diri memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi itu kan spesial banget daripada misalkan kalau harta uang kan asalkan sehat bisa dicari tapi pintu hijrah pintu hidayah itu tidak semata-mata orang Allah kasih ya Allah turunkan hidayah kepada orang tersebut kalau memang tidak belum ya belum nah teh Widya dibalik ujian ini ya alhamdulillah teh Widya bisa hijrah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya nah itu perbedaannya dan tips-tipsnya juga buyah ya kalau teh Widya pernah nyimak videonya satu usahakan sesederhana mungkin ya dalam hidup teh Widya juga sudah sudah mengesannya di video sebelum-belumnya tentang masalah ini tapi mungkin tidak menyimak jadi menyimaknya video yang terbaru saja nah itu perbedaannya memang teh Widya punya tanggungan hutang sampai 900 juta totalnya Masya Allah banget ya seumur hidup teh Widya baru mengalami punya hutang sebanyak itu padahal kan 1 ribu pun ke warung teh Widya tidak pernah melakukan atau ngutang nah itu adalah tips jadi sesederhana mungkin hidup jangan mengutang lagi kalau sudah punya hutang kalau memang pengen selesai berhenti mengutang dulu selesaikan yang ada dengan memanage atau memperbaiki kehidupan seperti pengeluaran atau beli-beli gitu nah di skip dulu atau ditahan dulu sampai selesai hutangnya itu adalah perbedaan teh Widya kenapa masih bisa sedekah sedangkan teh Widya juga punya hutang saya juga pengen sedekah tapi masih punya hutang nah itu bisa diperbedakan antara cicilan ke bank atau ke KPR atau ke cicilan kendaraan atau hutang yang memang penting harus di kembalikan biarkan saja untuk masalah sedekah kesampingkan dulu karena hutang memang berat berat tanggungannya sampai dibawa meninggal misalkan kalau teh Widya meninggal jadi harus ada yang menanggung jawab siapa yang bertanggung jawab atas hutang-hutang teh Widya nah seperti itu jadi kalau teh Widya ini ceritanya punya hutang karena didolimi orang jadi sekarang teh Widya mengorbankan selain tenaga pikiran bahkan nyawa taruhannya kalau di luar negeri nah ini untuk mengembalikan uang-uang orang karena teh Widya juga kasihan orang-orang yang uangnya masuk ke situ sedangkan mereka nyarinya uangnya itu dapatnya uang itu susah gitu nah jadi gak apa-apa teh Widya yang berkorban insyaallah Allah ganti dengan yang lebih baik dan yang lebih banyak lagi kenapa yakin teh Widya yakin gak tau dari mana dapatnya dari mana datangnya pokoknya yakin aja nanti Allah yang ganti atas pengorbanan teh Widya yang penting teh Widya sudah tanggung jawab dan alhamdulillah teh Widya bisa hijrah menjadi lebih baik lagi nah itulah perbedaan kenapa teh Widya masih bisa sedekah ya kemarin itu sedekahnya ya teh Widya sih sebenarnya kalau sedekah itu kan harus disembunyikan yang gak boleh dipublikasikan tapi ini sebagai apa ya memotivasi gitu kok ini beda banget gitu ceritanya apalagi kan teh Widya itu sampai satu tahun ini satu tahun lebih ini kan udah apa ya segala amalan amalan hutang-hutang amalan rejeki semuanya teh Widya apa jajal gitu diamalkan dicoba gitu dan diistikomahkan dan alhamdulillah walaupun sampai totalnya 900 juta teh Widya masih bisa tersenyum masih bisa bercanda masih bisa bahagia gak apa-apa Allah kasih ujian tidak akan ngasih di luar kemampuan hambanya itu atau sebuah di luar kemampuan umatnya dan teh Widya belip akan itu dan semoga kawan-kawan juga percaya ya kalau yang sudah mengalaminya seperti teh Widya pada tahun 2019 akhir jatuh ke paling titik terendah banyak yang menghina banyak yang mencaci banyak yang menertawakan banyak yang menyindir Alhamdulillah Alhamdulillah menjadi bekal pembelajaran diri menjadi pribadi yang sabar sabarnya dengan diam teh Widya tidak pernah menjawab apalagi memperbanyak kata-kata pokoknya diam udah diam adalah emas ternyata benar diam mengajarkan teh Widya menjadi pribadi yang sabar nah itu sampai saat ini kan yang si pengelola ini kan sudah meninggal ya kalau gak salah satu bulan yang lalu jadi si pengelola ini dibuka lagi grupnya dan meng-share bahwa si pengelola ini sudah meninggal dunia dengan pemakaman dengan komplit dengan kain kapan dipotohin dan di-share di grup nah teh Widya kan bilang kalaupun masih hidup teh Widya sudah tidak menganggap beliau hidup karena kan sudah dua tahun teh Widya menunggu lama ya dua tahun itu bukan waktu yang singkat dua tahun itu menunggu lama bagaimana pertanggung jawabannya atau musyawarah atau kita hadapi bersama-sama tidak ada dan tiba-tiba datang informasi bahwa beliau meninggal dan teh Widya juga mendapatkan sindiran dari tetangga katanya uh uangnya banyak tuh dibawa mati Alhamdulillah teh Widya masih hidup uang masih bisa dicari jadi uang tersebut adalah celengan teh Widya buat nanti di hari penghisaban karena memang kalau tidak ada kata-kata ngabada ya kalau bahasa sundanya musyawarah gitu minta maaf meminta dilunaskan nah itu kan beda lagi ya jadi insya Allah jadi celengan teh Widya buat nanti di hari hisab ya kalau ada yang nyedir gitu uangnya banyak tuh dibawa mati gak apa-apa kata teh Widya teh Widya masih hidup masih sehat Alhamdulillah uang masih bisa dicari Alhamdulillah dunia ini luas Allah dengan fasilitas segala fasilitas asalkan kita mau ihtiar mau berusaha insya Allah dunia bisa dicari tapi yang uang teh Widya dibawa mati itu buat celengan di yaum atau di hari penghisaban teh Widya jawab aja seperti itu yaudah gak ada jawaban lagi kalau udah di dengan kata-kata seperti itu udah gak ada maksudnya gak diperpanjang gitu kata-kata tersebut nah itulah jawaban teh Widya ya untuk masalah kenapa teh Widya juga punya hutang kalau masih bisa sedekah nah dilihat dulu hutangnya seperti apa gitu hutangnya perbedaannya apa antara misalkan teh Widya punya hutang masih bisa sedekah dan orang yang punya hutang atau si teteh ini yang bertanya punya hutang tapi pengen sedekah jadi yang sedekah kata Bu Yayah ini kalau tidak itu dicek aja di video Bu Yayah nah disitu dijelaskan untuk masalah sedekah biarin aja orang-orang orang lain yang sedekah yang penting selesaikan dulu hutang yang bagi yang punya hutang nah seperti itu ya semoga bisa dimengerti penjelasan teh Widya dan terima kasih semuanya untuk dukungan untuk supportnya Alhamdulillah Robil Alamin ya teh Widya sudah punya banyak teman ya dari berbagai negara meskipun dari Indonesia ya tapi beda-beda kota ya Alhamdulillah saling mendukung banyak saudara Alhamdulillah Rabbil Alamin insyaallah banyak saudara banyak rejeki dan teh Widya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekiranya bermanfaat video teh Widya jangan lupa dukung dan subscribe ya video teh Widya semoga menjadi amal jariah kawan-kawan semua teh Widya tutup lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati